Pemirsa pentingnya keterbukaan informasi publik atau KIP bagi masyarakat dan dinas komunikasi dan informasi Kalimantan Utara menggelar Sosialisasi Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berlangsung di kantor pemerintahan kota Atarakan. Dalam demokrasi Indonesia, keterbukaan informasi sangat penting dalam hal pengawasan eksekutif dan yudikatif yang menangani tentang keuangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik wajib dilaksanakan setiap perangkat daerah, di mana keterbukaan informasi publik yang melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Dalam keterbukaan informasi publik dibagi menjadi empat macam diantaranya informasi serta-merta, informasi berkala, informasi setiap saat tersedia, dan informasi yang dikecualikan. Setiap masyarakat yang ingin mendapatkan keterbukaan informasi publik harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari keinginan untuk mendapatkan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini hal yang sangat penting ya, karena di dalam demokrasi Republik Indonesia ini salah satu wujudnya adalah keterbukaan itu, ya kan? Kemudian yang kedua adalah keterbukaan informasi dalam rata untuk pengawasan kepada pabrik-pabrik yaitu ada legislatif, eksekutif, dan unikatif, dan organisasi apalagi yang menangani tentang keuangan. Keuangan, visi, dan misi itu memang harus dibuka. Nah, kemudian wajib kita laksanakan, karena KIP ini adalah melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintahnya serta peraturan gubernur. Saya kira itu yang sangat penting. Satu, informasi serta merta. Dua, informasi adalah berkala. Ketiga, informasi yang setiap saat tersedia. Dan yang keempat adalah informasi yang dikecualikan. Nah, masing-masing itu. Jadi kalau namanya dikecualikan, membahayakan negara, membahayakan pribadi, membahayakan persaingan, perdagangan, itu kalau memang ada itu, kita kecualikan. Serta merta artinya kalau kebakaran, kebanjiran, dan sebagainya, harus diumumkan. Kemudian setiap waktu, karena pekerjaan dari badan pabrik adalah bagaimana rancangan kerjaan dari badan pabrik, keuangannya begitu disampaikan. Arsan Supriyadi, TVKU